Rekaman video yang memperlihatkan perundungan di Kabupaten Cilacap ini viral di media sosial sejak dua pekan terakhir. Dalam video berdurasi 29 detik ini, memperlihatkan empat orang remaja putri menganiaya salah seorang rekannya. Korban tampak tidak berdaya dan menangis histeris karena merasa kesakitan setelah ditarik rambutnya oleh pelaku. Korban yang dikerumuni empat orang remaja ini bahkan memohon kepada para pelaku agar menghentikan aksi brutal mereka. Video yang menggegerkan warga ini diduga terjadi di depan sebuah rumah kosong di wilayah pemintalan Kelurahan Tambakreja Cilacap Selatan. Ironisnya, empat orang pelaku perundungan dan korban ternyata masih di bawah umur dan masih berstatus siswi sebuah SMP yang sama. Polisi yang mendapatkan laporan telah memintai keterangan lima orang terdiri dari empat orang pelaku dan korban. Aksi perundungan dan penganiayaan terjadi akibat pelaku tersinggung dengan ucapan korban. Para pelaku kemudian mengajak korban bertemu di sebuah tempat dan terjadilah aksi perundungan ini. Sudah kita lakukan pemeriksaan klarifikasi terhadap lima orang yang ada di dalam video tersebut. Termasuk korbannya juga ya? Termasuk korbannya juga. Jadi, saya sampaikan bahwa hasil pemeriksaan kami, semua yang ada di dalam video tersebut adalah anak di bawah umur. Sebagaimana tertuan dalam undang-undang, bahwasannya dalam pemeriksaan harus didampingi dan memang diwampingi oleh orang tua. Polisi akan mempertemukan keluarga korban dengan pelaku serta pihak sekolah dan pemerhati anak untuk menyelesaikan kasus ini. Dari Cilacap, Hedy Susanto, I-News, melaporkan.